Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Dan selalu dalam hidupan Allah Subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap menjaga Protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air Yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali Pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihadah dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Bi rahmatika ya Amin Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Pelajaran 12 Hidup Damai Submateri Sikap Damai Nabi Ishak Alaihissalam Nabi Ishak Alaihissalam Adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai seorang pemimpin umat Nabi Ishak Alaihissalam Dikenal sebagai pemimpin yang soleh Tidak hanya soleh dalam menjalankan agama Allah Tetapi juga soleh dalam menjaga hubungan dengan sesama Nah anak-anak Taukah kalian siapa Nabi Ishak Alaihissalam itu? Nabi Ishak Alaihissalam Adalah putra kedua Nabi Ibrahim Alaihissalam Dari istri pertamanya yang bernama Siti Sarah Beliau dilahirkan saat ibu dan ayahnya berusia lanjut Siti Sarah berusia 90 tahun Dan Nabi Ibrahim berusia 100 tahun Siti Sarah dengan ketulusan hati dan keimanannya yang kuat Berdoa kepada Allah Memohon diberikan seorang putra Allah Subhanahu wa ta'ala Mengabulkan doa Siti Sarah Sebelum kelahiran Nabi Ishak Nabi Ibrahim dan Siti Sarah mendapat kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala Para malaikat putusan Allah Yakni Jibril, Mikail, dan Isrofil Berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim Alaihissalam Dengan membawa pesan Dalam pesan itu disampaikan bahwa Siti Sarah akan melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak Yang kelak akan menjadi seorang Nabi Nabi Ishak lahir di kota Hebron Di daerah Kanan tahun 1897 sebelum Masehi Kata Ishak berasal dari bahasa Ibroni yang artinya tertawa Nabi Ishak memiliki saudara yang bernama Nabi Ismail Mereka berdoa adalah putra Nabi Ibrahim Alaihissalam Tetapi berbeda ibu Mereka tinggal dalam keluarga yang damai dan harmonis Nabi Ishak menikah dengan Ravko Dari pernikahan tersebut lahirlah dua anak gembar Anak pertama diberi nama Is yang berarti awal Sementara anak kedua diberi nama Ya'kub Beliau menjadi pemimpin yang soleh bagi kaumnya Kaumkan An Nabi Ishak Alaihissalam berda'wah dengan cara lemah lembut Beliau pandai memikat hati orang Bersikap ramah lembut Sehingga ajaran agama terasa manfaatnya Nabi Ishak Alaihissalam tidak mau memakai kekerasan Beliau menggunakan cara berda'wah yang baik Berda'wah dengan santun, damai, dan bijaksana Nabi Ishak juga berda'wah dengan keteladanan Beliau memulai agama dari diri sendiri Umatnya pun bisa meneladaninya secara langsung Umatnya merasa senang, hidup rukun, damai, tentram, sejahtera Dan diberi kemakmuran yang melimpah ruah oleh Allah SWT Nabi Ishak Alaihissalam wafat dalam usia 180 tahun Ia dimakamkan di Hebron, Palestina Nah anak-anak, kisah Nabi Ishak harus menjadi pelajaran bagi kita Umat Nabi Ishak merasa senang kepada Nabi Ishak Karena keteladan akhlaknya yang terpuji Dengan memiliki sikap damai kepada umatnya Santun, ramah, dan bijaksana Umatnya merasa senang, hidup rukun, damai, tentram, sejahtera Dan diberi kemakmuran yang melimpah ruah oleh Allah SWT Dengan bersikap damai seperti Nabi Ishak Maka akan disenangi oleh Allah SWT Disenangi keluarga, dan juga sesama Sehingga hidup kita akan menjadi tentram dan bahagia Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan riba dari Allah SWT Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Hamdalah dan doa penutup majelis Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Subhanakum wa'umma Wa bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton